Berulang kali, polisi gagal menangkap Muhammad Subhi Azalsani alias Beki. Putra Kiai Pondok Pesantren Sidikiah Jombang ini padahal sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap Santriwati sejak Desember 2019 dan menjadi buron dari awal 2022. Kamis 7 Juli lalu, drama penyebutan paksa Muhammad Subhi di Jombang terjadi sejak pagi. Tak ingin gagal lagi, ratusan polisi dikerahkan untuk mengepung Pondok Pesantren. Lewat gambar amatir yang kami dapat dari sumber istimewa, saat itu ratusan polisi yang datang langsung dihadang oleh simpatisan dan Santri di Bumpad Pondok Pesantren. Sejumlah polisi bahkan terluka. Upaya penangkapan Beki berjalan begitu alot hingga memakan waktu hampir 15 jam. Tapi, polisi tetap berupaya persuasif. Negosiasi kembali dilakukan agar ayah Beki yang juga pengasuh Pondok Pesantren Sidikiah mau menyerahkan anaknya. Saat itu, Kiai Haji Mukhtar Mukti sempat berjanji akan mengantar sendiri Beki ke Mapolda Jatim. Tidak usah nafsa-nafsa. Sang buronan yang proses hukumnya tertunda bertahung-tahung karena proses panjang pemenuhan alat bukti dan kurang kooperatif, akhirnya menyerahkan diri saat hari akan berganti. Pukul setengah 12 malam itu, Beki menyerahkan diri ke polisi dan ditahan di rutan kelas 1 Surabaya di Bendaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan pendukung yang menghalangi penangkapan Beki juga sempat ditangkap polisi. Untuk alatnya penangkapan sang putra Kiai yang jadi tersangka kasus pemerkosaan ini, Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional Pesantren Sidikiah Jombang karena nilai tidak mampu menjaga asas kemaslahatan. Kalau semudah sebuah tembaga ini sudah melanggar asas kemaslahatan, maka di situ manfaat kebaikan di sana sudah tidak ada. Maka di sinilah kemudian Agama mencabut itu. Namun, hanya 4 hari berjalan, pencabutan izin operasional Pesantren dibatalkan negara atas arahan Presiden untuk melindungi kepentingan belajar santri agar mereka tetap bisa belajar dengan tenang. Tim Liputan, Kompas TV